Assalamualaikum, kali ini aku mau berbagi resep kuih tradisional olahan dari jagung yang rasanya enak, cara buatnya mudah cocok banget untuk jadi camilan di rumah atau bisa juga kita sajikan saat ada acara keluarga mau tau gimana cara buatnya dan bahannya apa saja yuk simak video ini sampai selesai langkah pertama kita siapkan 3 buah jagung ini sudah aku pipil kemudian kita haluskan setelah halus kita tuangkan ke dalam pan kemudian kita tambahkan 150 gram gula aren atau gula merah tambahkan 2 sendok makan gula pasir tambahkan juga 50 gram tepung maizena 2 sendok makan tepung terigu lalu tambahkan setengah sendok teh garam setengah sendok teh vanili kita aduk hingga tercampur rata oh iya buat yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu ya dan tekan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan resep menarik lainnya terima kasih lanjut tambahkan 200 gram kelapa parut kita aduk-aduk setelah adonannya tercampur rata selanjutnya ini akan kita masak kita nyalakan kompor masak menggunakan api sedang sambil terus kita aduk untuk resep lengkapnya sudah aku tulis di kolom deskripsi jadi kalian langsung cek aja di bawah judul ini kita aduk dan masak hingga mengental ya setelah adonannya mengental bisa kita matikan kompornya kemudian kita angkat lanjut untuk membungkusnya kita menggunakan kulit jagung yang telah dicuci bersih dan dikeringkan kita tuangkan adonan secukupnya adonannya kita bentuk seperti ini lalu kulit jagungnya kita lipat sisi kanan dan kirinya kita lipat ke belakang ya sambil kita rapikan dan kita padatkan nah ini dia hasilnya kita ulangi lagi siapkan kulit jagung yang telah dicuci bersih dan dikeringkan kemudian tuangkan adonan secukupnya untuk besarnya bisa dikira-kira aja ya sesuai selera lalu kulit jagungnya kita lipat sisi kanan dan kirinya ini kita lipat ke belakang sambil kita rapikan ya oke seperti ini aja membungkusnya mudah banget kan setelah selesai kita bungkus hasilnya seperti ini selanjutnya kue ini akan kita kukus kita panaskan kukusan kalau kukusannya udah panas langsung aja kita susun kue ke dalam kukusan oh iya kalau gak ada kulit jagung kue ini bisa kalian bungkus menggunakan daun pisang ya tapi nanti sensasi rasanya agak sedikit berbeda jadi usahakan kalau bisa pakai kulit jagung tapi kalau gak ada juga gak apa-apa kita ganti dengan daun pisang kuenya kita kukus selama kurang lebih 35 menit atau hingga matang setelah 35 menit kukusannya kita buka ini kuenya udah matang ya siap untuk diangkat nah ini dia kue lepet jagung gula merahnya sudah siap disajikan dari tampilannya menarik banget ya rasanya juga enak manis, gurih, dan legit teksturnya lembut cara buatnya mudah ini akan kita cobain kita buka terlebih dahulu bungkusnya hasil dalamnya seperti ini bismillahirrahmanirrahim ini rasanya enak banget cocok banget untuk disajikan bersama secangkir kopi ataupun teh jangan lupa dicobain ya selamat mencoba assalamualaikum hai mam kita buat kue tradisional lagi yuk yang rasanya enak banget tampilannya cantik cara buatnya juga mudah sangat cocok untuk kita jadikan camilan di rumah mau tau gimana cara buatnya yuk langsung aja kita buat langkah pertama kita masukkan 100 gram sagu mutiara kita rebus selama 5 menit setelah 5 menit kita rebus kita buka pancinya hasilnya seperti ini kita matikan kompornya selanjutnya kita tutup kembali pancinya kita diamkan selama 30 menit setelah 30 menit kita diamkan hasilnya seperti ini kita tambahkan pewarna makanan warna hijau secukupnya aduk hingga tercampur rata kemudian kita tambahkan air secukupnya kita nyalakan kompor kita rebus selama kurang lebih 7 menit setelah 7 menit direbus hasilnya seperti ini ini belum matang ya masih ada bagian putih-putih di tengahnya kita tutup kembali pancinya dan diamkan selama 30 menit setelah 30 menit kita diamkan hasilnya seperti ini sagu mutiaranya sudah matang sempurna ya bisa langsung kita angkat cuci dan tiriskan selanjutnya siapkan wok pan tuangkan 500 ml air tambahkan 150 gram gula pasir setengah sendok teh garam 1 saset vanili kemudian kita masukkan 200 gram jagung manis pipil kita aduk dan masak menggunakan api sedang hingga matang setelah mendidih dan jagungnya matang bisa langsung kita angkat sebagian ini akan kita gunakan sebagai topping selanjutnya kita tuangkan sagu mutiara yang telah kita cuci bersih kita aduk hingga tercampur rata setelah mendidih dan mengental seperti ini bisa kita matikan kompornya dan diamkan hingga dingin jika sudah dingin hasilnya seperti ini ini sudah bisa langsung kita masukkan ke dalam cup aku menggunakan cup ukuran 50 ml kita masukkan secukupnya kita lakukan hal yang sama hingga selesai ini dia hasilnya setelah selesai kita tuangkan selanjutnya kita siapkan pan lalu tuangkan 50 gram tepung beras sejumput garam 1 lembar daun pandan 500 ml santan kita aduk dan nyalakan kompornya masak menggunakan api sedang hingga mendidih setelah adonannya setelah adonannya mengental bisa kita matikan kompornya lalu kita angkat kita aduk kembali adonannya kemudian kita tuangkan adonan ke dalam cup secukupnya kita lakukan hingga selesai agar tampilannya lebih cantik kita beri garnis jagung pipil yang telah kita pisahkan tadi nah seperti ini lakukan hingga selesai selanjutnya kita tambahkan potongan daun pandan di bawahnya nah seperti ini ya cantik banget lakukan hingga selesai nah ini dia sagu mutiara flasantan gurihnya sudah siap disajikan ini rasanya enak banget perpaduan antara manis dan gurih sangat sempurna cara buatnya juga mudah cocok untuk jadi ide jualan ataupun kita sajikan saat ada acara keluarga jangan lupa dicobain ya resepnya semoga bermanfaat dan selamat mencoba selamat mencoba